selamat menikmati Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala musannif al imam al habib al alamah Ahmad bin Zain bin alawi al habshir rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih wa bil hadith anhu sallallahu alayhi wasallam anahu yabla minal insan kullu shayi illa azma waahida wa huwa ajbu al-zambi wa minhu yurakabu al-khalqu wa huwa a'ani ajba al-zambi azmun sagiru nahu al-khardala pi akhir faqri surubi yanbutu minhu l-insan bi kudratillah min hayithu yanbutu al-zara'u ba'dama tumtaru alayhim matarun gazir tusbihul maniya yuqalu lima'iha al-hayawan yaratafi'u fawkahum isna ashar zira'a wa asluhu min tahtil arash wa bisababihi yanbutuna bi amri Allah lahum summa yunfahu pihim arwahuhum bi amri Allah ta'ala makna daripada kalam al-allamah al-habib ahmad bin zain bin alawi al-habib shayi rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi dalam sebuah hadis disebutkan bahwa seluruh anggota tubuh manusia akan hancur kecuali ujung tulang ikor artinya manusia yang di dalam kubur jasad yang ada dalam kubur itu akan hancur kecuali ujung tulang ikor ujung tulang ikor adalah sebuah tulang kecil sebesar biji sawi yang terletak di ujung tulang punggung dengan kekuasaan Allah jadi kulit daging tulang belulang dalam kubur itu dihancurkan namun di dalam tiap-tiap kubur itu ada tersisa daripada manusia tubuh manusia yang hancur itu adalah ajbud zanab artinya ujung tulang ikor andaknya di bawah tulang sulbi terkecuali jasad-jasad yang tidak hancur di dalam kubur itu adalah seperti ajisadul ambiya jasadnya para nabi nah itu utuh sampai nanti hari dibangkit mereka itu rambutnya dagingnya para nabi itu beberapa tahun pun di alam kubur itu kadang terganggu rasulullah bersabda artinya bumi tidak akan memakan ajisadul ambiya jasadnya para nabi dan lagi yang tidak dimakan bumi adalah ajisadul ajisadul shuhada jasad orang-orang yang mati syahid fisa bilillah itu pun jasadnya karena dimakan oleh bumi banyak kejadian-kejadian yang dikisahkan di dalam kitab-kitab sejarah tarikh tentang keutuhan jasadnya para syuhada-syuhada itu diantaranya di uhud itu ada salah seorang ada beberapa orang syuhada uhud yang mati dalam perang uhud itu antara lain Amar bin Jamuh lawan Abdullah bin Amar mereka dikubur di suatu tempat mereka adalah gugur sebagai syuhadanya uhud dikubur kemudian sesudah 46 tahun sudah 46 tahun kenapa ada banjir besar menghantam membungkar kubur-kubur yang ada itu ternyata jasadnya Amar bin Jamuh dan Abdullah bin Amar ini masih utuh beserta baju-bajunya beserta darah-darah yang ada waktu mereka syahid kisah bilillah itu padahal sudah 46 tahun demikian pula yang terjadi di kota Madinah waktu itu dinding kubur Rasulullah itu rabah terbongkar nah kemudian ada kelihatan batis masih utuh kalau sahabat ini ribut batis berangkat itu batis Rasulullah ini sudah masa berpuluh-puluh tahun sudah wafatnya Rasulullah barangkali itu batisnya Rasulullah lalu ada salah seorang yang bernama Salim bin Abdullah bin Umar berkata itu lain batisnya Rasulullah itu batis batis kai'ku Umar bin Khattab aku bin Andu itu batis kai'ku nah padahal sudah berpuluh-puluh tahun Umar bin Khattab ini dikubur disitu ini membuktikan kebenaran hadis Rasulullah bahwa tanah kadang akan makan kadang akan menyentuh akan jasadnya para ambiya dan kadang akan memakan jasadnya para syuhada orang-orang yang gugur sebagai syahid kisabilillah kemudian lagi ada hadis yang mengatakan orang-orang yang hidupnya sebagai muazzin hidupnya dihabiskannya menjadi tukang azan di masjid atau langgar dan azannya itu muhtasif artinya kadang berupah dengan syukarilah ini menjadi muazzin di suatu langgar atau masjid tanpa diupah bertahun-tahun dia jadi muazzin sampai akhirnya meninggal dunia itu pun juga jasadnya kadang akan dimakan bumi ada hadis yang mengatakan demikian dengan kekuasaan Allah tadi setelah disiram dengan air hujan yang sangat lebat menyerupai air mani yang membanjiri bumi hingga kedalaman dua belas hasta dengan air hujan itulah ujung tulang punggung tadi menjadi hidup menjadi berkembang menjadi manusia seperti asalnya dahulu Allah dari tulang itulah tumbuhlah manusia seperti tumbuhnya tanaman air hujan ini berasal dari bawah aras dan dinamakan sebagai air kehidupan lalu Allah memerintahkan agar ditiupkan roh kejasad mereka jadi artinya ini sebelum sanggah kala yang kedua kan sanggah kala yang pertama tiupan israfil pertama itu menghabiskan mematikan seluruh makhluk kecuali ada beberapa orang yang dimatikan oleh Allah makhluk manusia binatang semua sudah habis 40 tahun sesudah itu lalu sanggah kala kedua ditiup oleh israfil akhirnya manusia bangkit dari kuburnya nah ini terjadi sesudah hujan lebat yang kedalamannya 12 hasta kemudian bumi terbelah umat manusia bermunculan dengan perawakan pemuda pemudi berusia 33 tahun dan yang pertama muncul adalah nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah itu sebagaimana digambarkan oleh wahyu Allah berikut mereka datang dengan cepat kepada penyeru itu orang-orang kafir berkata ini adalah hari yang berat hari berbangkit adalah merupakan hari yang berat bagi orang-orang kafir dan datanglah tiap-tiap diri tiap-tiap orang ditemani seorang malaikat penggiring dan saksi yaitu malaikat pencatat amal kemudian para malaikat menggiring mereka ke padang mahsyar bumi yang penuh berkah dan sunyi mereka juga digiring oleh api yang keluar dari sebuah jurang di adan atau berhud yang terletak di pinggiran khadramaut sebagaimana telah disebutkan di atas api itu berkubar di belakang mereka kemudian manusia jin syaitan dan hewan berkumpul menjadi satu di mahsyar yang agung para malaikat mengelilingi mereka sab demi sab matahari turun mendekat sehingga mereka kesusahan dan merasa sangat kehausan kepanasan dan tertekan jiwanya keringat mereka bercucuran membanjiri bumi hingga kedalaman 60 hasta sehingga di antara mereka ada yang tenggelam dalam banjir keringat tersebut masing-masing berlindung di bawah naungan sadakah hanya orang-orang yang banyak bersadakah yang bisa bernaung daripada panasnya matahari pada hari mahsyar itu ada tujuh gulungan yang akan memperoleh naungan Allah di hari yang tidak ada naungan selain naungannya tersebut di waktu padang mahsyar matahari yang sangat panas tidak ada pepuhunan tidak ada tempat bernaung yang ada hanya naungan Allah siapa-siapa yang bisa bernaung di naungan Allah itu Rasulullah mengatakan dalam satu kesempatan beliau mengatakan ada tujuh gulungan yang akan memperoleh naungan di hari yang tidak ada naungan selain naungannya tersebut mereka adalah orang yang adil dalam hadis disebutkan imamun adilun pemimpin yang adil pemegang kekuasaan yang adil adil dalam hukum adil dalam ekonomi adil dalam pemerintahan artinya adil di dalam hukum itu adalah menegakkan hukum pada pandang bulu sebagaimana Rasulullah bersabda yang artinya andai kata ujar Rasulullah andai kata putriku Fatimah itu mencuri tetap aku potong tangannya andai kata putriku Fatimah mencuri tetap aku potong tangannya ini merupakan keadilan hukum dari Rasulullah dalam bentuk penegakan hukum tanpa pandang bulu pemimpin yang adil adil di dalam hukum yang kedua adil di dalam ekonomi dalam membagi kekayaan negara membagi harta-harta milik negara imam yang adil ini adalah memberikan kekayaan negara itu kepada semua rakyat yang berhak dengan kekayaan itu tanpa mengutamakan pribadi tanpa mengutamakan keluarga mengutamakan gulungan dan partainya semua rakyatnya itu sama hak dalam menikmati harta kekayaan yang dikelola oleh negara nah ini imam yang adil adil dalam hukum adil dalam ekonomi kadada istilah oh ini keluarga didehulukan mendapat proyek ini ini keluarga ku didehulukan dalam hal mendapat ini itu kadada adil imam adil itu membagi peluang sama kepada seluruh rakyatnya adil dalam pemerintahan apa artinya adalah memberikan kesempatan kepada semua rakyat untuk duduk menjadi pejabat pejabat negara baik itu keluarganya baik itu orang lain baik itu lawan politiknya selama dalam rakyatnya selama dalam pemerintahan negaranya memberi peluang yang sama kepada mereka nah ini imam yang adil imam yang adil macam inilah yang dipadang masyarakaina kadaka panasan kenapa dinaungi oleh naungan Allah subhanahu wa ta'ala yang kedua orang yang tumbuh dewasa dengan selalu taat kepada Allah pemuda yang hidupnya taat kepada Allah pemuda pemudi yang menghabiskan masa muda mudinya itu dalam urusan ibadah kepada Allah pemuda pemudi itu masa dimana mereka suka berbuat sia-sia pemuda pemudi itu dimana umur mereka itu suka berbuat rame-rame bisa-bisa dengan maksiat kepada Allah ada pemuda pemudi ini kada ia gunakan masa mudanya itu untuk ibadah menuntut ilmu dan sebagainya nah orang semacam ini di akhirat kada kepanasan dapat naungan Allah subhanahu wa ta'ala yang ketiga orang yang hatinya selalu bergantung kepada masjid oleh para ulama mensarahkan ini hadis orang yang hatinya bergantung di masjid itu adalah salah satunya orang yang selalu sembah yang berjamaah kenapa sebabnya karena orang yang selalu sembah yang berjamaah itu hatinya bergantung di masjid ini sembah yang zuhur di masjid tonton zuhur boleh ke rumah atau ke toko ini sudah ada niat karena asar ke masjid pulang sembahyang asar sembahyang karena habis asarnya keluar dari masjid tapi hatinya bergantung pulang karena aku maghrib ke masjid pulang isa ke masjid pulang subuh ke masjid itu hatinya digantungnya di masjid nah oleh sebagian ulama penusara hadis orang-orang yang selalu sembahyang berjamaah lima waktu setiap hari di masjid di masjid atau dilanggar sama saja akan mendapat naungan Allah subhanahu wa ta'ala yang keempat orang yang menjauhi segala yang haram karena takut kepada Allah meskipun sebenarnya ia mampu bermaksiat peluang untuk maksiat itu ada orang kadang yang tahunya tapi ini takut lawan Allah dia tinggalkan maksiat nah orang seperti ini pun dapat juga naungan Allah pada hari kiamat dan orang yang merahasiakan sadakah karena Allah ini merahasiakan sadakah sadakah ini memang ada yang abdal dinampakkan ada juga yang abdal disembunyikan nah kalau kita memakai itu hadis hendaknya kedua-duanya kita gauhi ada sadakah itu kadang-kadang kita nampakkan tapi ada juga kita berisi sadakah yang kita sembunyikan supaya apa supaya padilat kedua-duanya itu dapat kita sadakah kita nampakkan sadakah kita kita umumkan bahwa kita memberikan ini menyumbang ini sekian juta kita umumkan bukan karena minta tangguh ria kita nampakkan dengan tujuan apa agar orang lain tergerak mengikuti kita agar orang lain terbuka hatinya mencontoh kita nah kita bersadakah orang lain umpat bersadakah kita pun dapat bagian pahala nah ini sadakah yang terbuka cuma risikonya ada bisa kemasukan ria bila kurang-kurang iman kurang-kurang baik hatinya ini masuk ria sedangkan ibadah rahasia itu pun ada juga gunanya ada juga mempaatnya terutama tadi akan mendapat naungan Allah pada hari mahsar yang tidak ada naungan dan orang yang mencucurkan air mata ketika sedang sendirian berdikir kepada Allah di tempat khalwat di kamarnya atau di rumahnya orang sedang guringan semuanya orang kadang bangunnya atau orang kadatahunya ini berdikir sambil mengeluarkan air mata kenapa berdikir menangis berdikir itu mau tertangis kenapa sebabnya bisa menyebabkan menangis berdikir itu adalah karena kegembiraan hatinya karena kegembiraan hatinya dapat berdikir yang berarti berhadapan bersama-sama dengan Allah subhanahu wa ta'ala lalu dia tertangis ada orang yang berdikir kepada Allah lalu dia ingat dosa-dosa yang dilakukannya lalu ia tertangis nah asalkan itu di tempat seurangan itu akan dapat naungan Allah pada hari mahsara ini orang banyak ada di hitungan menangis itu tangisan tangisan air mata air mata yang keluar di tengah majlis itu nol ada di hasilannya lalu lebih hal lainnya daripada menangis kadang ada nilai itu air mata yang keluar di waktu kita sendiri di waktu sendiri itu ada naungan di padang mahsar nanti naungan Allah yang memberikan dia perlindungan daripada panasnya matahari waktu itu dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man anzara mu'asiran awwad alahu azallah ullah fi zilli arsih barang siapa menunda tagihan hutangnya atau membebaskan hutangnya dari orang yang sedang dalam kesulitan maka Allah akan menampatkannya di bawah naungan arasnya juga ini dalam kesempatan tadi Rasulullah menyimpulkan tujuh yang dapat naungan tapi dalam kesempatan lain beliau ada lagi menambah orang yang menunda menanggih hutang atau memberiakannya itu pun dapat naungan tengah 10 sampai hutang di tanggian tengah 10 hutang sampai hujan nombor hutang kadang kawabayar ini ini alasannya kadang bapak ditunda pabila kini kawabayar menunda itu benar aja apalagi memberiakan dapat naungan banyak Rasulullah dalam kesempatan kesempatan lain menyebutkan orang-orang yang dapat naungan Allah itu antara lain beliau juga menyebutkan yang dapat naungan Allah itu adalah pedagang yang jujur pada perkataan dan perbuatannya pedagang yang jujur baik kata-katanya waktu jual-beli itu atau tingkah lakunya jujur itu pun dapat naungan Allah dalam syarah halis disebutkan adalah termasuk dalam kejujuran itu orang yang tidak memuji barang dagangannya artinya menjual barang itu apa adanya ada usah disempat ini baik nah balangnya bagusnya warnanya itu memuji barang seorang itu ada jujur lagi sudah agama mengatakan pedagang yang jujur itu pedagang yang menyembunyikan aib pedagang yang memuji barang kalau kita kalau pedagang dengan jujur jujur menurut agama kayak macam tadi di akhirat dapat naungan Allah subhanahu wa ta'ala lain-lain pedagang ada pedagang berapa harganya 25 ribu kurangkah pas ada sembunyian lagi pedagang pas jadinya jual tukar nah ini pedagang yang baik pedagang yang dipuji dipuji oleh Allah dan Rasul berapa harganya 25 ribu 20 aja lah kada sampai pedagang kada jujur kada jujur dalam pandangan agama apalagi memuji supaya orang tertarik dengan barang dagangan itu sudah kada sadik lagi pedagang yang jujur yang macam tadi berapa harganya 25 ribu kurangkah lagi pas orang mau orang kada dasar orang itu pedagang sadik Rasulullah dalam kesempatan lain lagi menyebutkan orang yang dapat naungan Allah di hari Mahshar itu adalah kafilu yatim orang yang memelihara anak yatim memelihara anak yatim memberi makan inya menyekulahkan inya memberikan pakaian kepadanya mendidik akhlaknya itu orangnya kafilu yatim dia kafil kafil mencakup seluruhnya dia beri makani dia berikan pakaiannya dia berikan pendidikan agamanya itu kafilu yatim ini di samping di padang Mahshar kainah dapat naungan Allah dan di akhirat pun sama tingkatannya dengan Rasulullah ana waka fidu yatim hujan nabi aku nanti di akhirat bersama orang-orang yang menanggung meng kafil yatim termasuk lagi orang yang dapat naungan Allah pada hari Mahshar murakibul awqat awqat is salah orang yang mengintai waktu sembahyang orang negawiannya mengintai waktu sembahyang ini belum sampai waktu sembahyang diberitahukannya azan keainya misalnya azan atau kada azan kada jadi masalah yang penting gawiannya ini adalah mengintai waktu sembahyang lalu memberitahu kepada orang waktu sudah masuk ini termasuk juga dalam naungan naungan Allah termasuk juga dalam naungan Allah pada hari Mahshar itu janda perempuan janda yang anggan kawin kada mau dilamar orang karena alasan memelihara anak yatim perempuan yang ditinggal mati lakinya ada anak yatim ada orang melamar lawannya ini keda hendak kenapa laki maharagu anak yatim nah ini perempuan termasuk dalam naungan Allah pada hari Mahshar Kainah Rasulullah menyebutkan lagi orang yang dapat naungan Allah itu adalah talibul ilim orang yang penuntut ilmu penuntut ilmu baik mengajar baik belajar baik mendengar kun aliman jadilah engkau orang alim biar Rasulullah orang yang belajar bekitab bekitab ini belajar karena bekitab mendengar barang atau mendengar saja jangan menjadi orang keempat mengajar kada belajar kada mendengar kada itu nomor empat patahlik maka engkau binasa orang yang hidupnya menuntut ilmu padang mahsyar dapat naungan dari naungan Allah subhanahu kemudian Allah menyelamatkan orang-orang beriman dengan syafaat pemimpin seluruh pemberi syafaat orang yang mempunyai al-makamul mahmud Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata akulah yang akan memberi syafaat akulah yang akan memberi syafaat berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah membibaskan seluruh makhluk daripada mahsyar pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengucapkan ummatku ummatku ada lima syafaat yang diberikan Allah kepada junjungan kita pada hari kiamat itu pertama disebut syafaat yang umum syafaat umum ini apa syafaat Rasulullah kepada orang mahsyar itu untuk memulai memulai perhitungan perhitungan karena apa karena begitu manusia ini dihalau seluruhnya kepada mahsyar dihalau di padang mahsyar disitu dikumpul manusia seluruhnya di padang mahsyar matahari parak bandar lawan kepala kita kita dalam keadaan susah yang luar biasa tidak ada orang berisi makanan tidak berisi minuman kecewa orang yang dalam dunia suka memberi makan beri minum orang yang dapat makanan disana tidak ada pakaian kecewa orang yang dalam dunia suka memberi pakaian kepada orang lainnya selain pada itu kesusahan menunggu apa menunggu nasib pabila diputuskan berapa puluh tahun di padang mahsyar itu manusia dalam keadaan macam itu kadang-kadang keputusannya pabila mulai acara belisah disitu manusia datang kepada nabi adam kepada nabi siapa akhirnya datang kepada nabi kita nanti kita sujud kepada Allah akhirnya diberi izin untuk memberi syapa syapa yang pertama adalah syapa dimulainya proses orang-orang yang di padang mahsyar ini daripada susahnya padang mahsyar itu sampai banyak manusia berkata ayo sudah kan neraka mati sejak di sini berlepasan apa hasilnya daripada sibuknya sakitnya huru haranya di padang mahsyar itu manusia berkata lebih baik kan neraka asal ada keputusannya daripada katung-katung ini nah rasulullah memberi syapaat yang pertama itu dahulu syapaat ambah kemudian syapaat yang kedua yang diberikan rasulullah adalah syapaat kepada orang-orang yang tertentu sehingga mereka bisa masuk surga syapaat syapaat orang-orang tertentu sehingga mereka bisa masuk surga tanpa melalui hisap tanpa melalui mizan kadatahu siratal mustaqim yang ada di pintu surga yang ketiga syapaat rasulullah kepada orang-orang yang sudah dipunis neraka orang-orang sudah melalui hisap melalui timbangan amal punis neraka tapi karena syapaat rasulullah tidak jadi ke neraka ada juga syapaat rasulullah yang keempat syapaat rasulullah kepada orang-orang yang sudah masuk neraka rasulullah dapat izin dari Allah untuk mengambil orang-orang yang dalam neraka itu dibawa keluar masuk ke surga syapaat rasulullah yang kelima adalah meninggikan derajat orang-orang yang di dalam surga misalnya orang ini mestinya surganya tingkatan satu saja tapi karena syapaat rasulullah dia bisa naik ke tingkatan yang lebih tinggi jadi syapaat rasulullah lima macam di padang mahsar itu setelah setelah itu tibalah saatnya bagi Allah untuk menghisap memperhitungkan amal seluruh makhluk Allah Allah mewahyukan wajia bin nabijin wasyuhada dan didatangkan para nabi dan saksi dan datanglah Tuhanmu sedang para malaikat berbaris-baris dan pada hari itu diperlihatkan neraka jahannam dan pada hari itu ingatlah manusia akan tetapi tidak berguna lagi baginya neraka diletakkan di sebelah kiri aras dan surga di sebelah kanannya dan pada hari itu delapan malaikat menjunjung aras Tuhanmu di atas kepala mereka mereka adalah delapan malaikat yang pertama kali tiba setelah itu Jibril kemudian Mikael dan Israfil setelah kedatangan mereka barulah hisap dilaksanakan dengan sangat teliti Allah Ta'ala mewahyukan Wallahu sari'ul hisab dan sesungguhnya Allah memiliki perhitungan yang sangat cepat diantara manusia ada yang dihisap dengan sangat teliti ada yang dengan cepat dan ada pula yang masuk surga tanpa hisap Rasulullah menjelaskan dalam beberapa kesempatan beliau bersabda bahwa orang-orang yang masuk surga tanpa hisap itu antara lain adalah orang-orang yang tawakal kepada Allah orang yang hidupnya ini tawakal kepada Allah dan itu tawakal memerlukan penjelasan yang luas macam apa tawakalnya yang kedua Rasulullah mengatakan satu hadis orang yang mati dalam keadaan menuntut ilmu orang yang mati dalam keadaan menuntut ilmu masuk surga tanpa ada dihitung tanpa ada pertanyaan langsung termasuk pula perempuan yang bakti kepada suaminya pun masuk surga langsung digairi hisap walbar liwalidai anak yang bakti kepada orang tuanya itu pun masuk surganya digairi hisap bagi bagi misalnya orangnya itu orangnya kada penyembah yang tapi lewat kuitan bakti kaya apa kada kawa orang bakti lawan kuitan masih penyembah yang orangnya ini bakti lawan kuitan cuma orangnya itu makan riba kaya apa kada kawa orang yang bakti lawan kuitan kada akan makan riba bakti kepada orang tua bakti kepada suami artinya adalah mengutamakan kepentingan mengutamakan kenyamanan laki daripada kenyamanan seorang mengutamakan kenyamanan kepentingan orang tua daripada kenyamanan kepentingan seorang itu artinya adalah bakti yang penting kuitan nyaman seorang nomor dua yang utama laki nyaman seorang kaya apakah itu bakti artinya ngalih itu makanya masuk surga langsung tanpa dihisap lagi hadis rasulullah lagi mengatakan orang-orang yang masuk surga langsung itu begairi hisap itu adalah orang-orang yang mulazamah kiyamun lail orang-orang yang selalu bangun tengah malam beribadah kepada Allah ini pun masuk surganya langsung begairi hisap sama sama kalau halnya ada pertanyaan kayak apa orangnya itu makan riba tapi ngekiyamul lail kadakawa orang yang makan riba dijamin kadakawa rutin bangun malam kayak apanya bangun malam tapi orang itu mau pandusta orang pandusta kada akan bisa bangun tengah malam terus paling balang kambingan itu Rasulullah sudah menjelaskan dalam satu hadis bahwa orang yang rutin mulazamah bangun malam itu kadak terhimpun dengan yang jahat antara dua bila kadakada manang baiknya manang jahatnya misalnya orang ini penjudi ini beibadah malam antara dua kainak bila kadakada judinya nak ambih bangun malamnya nak ambih muntah gabung dua kadakada mau orang gawiannya mencuntan mencuri bangun malam beribadah kadak kawetagabung lawas dua itu adenang kalah bila bangun malamnya manang ini ampih jadi pencuri bangun malamnya kalah bebangat pencurinya kadakada mautah himpun antara kiamul layel dengan kejahatan dalam satu hadis disebutkan bahwa dihalau manusia dalam satu lapangan yang rata kemudian dipanggil disitu hendaklah bangkit orang-orang yang selalu beribadah di malam hari di tengah malam maka bangkitlah sedikit orang di padang masyar kan pemiliaran manusianya jadi 100 juta menghisah dikit karena dibanding berpemiliar penduduk mulai zaman adam sampai kiamat siapa yang selalu bangun tengah malam berdiri dan masuk surga langsung digairi isap tanpa isap jadi kiamul layel ini rutin dimaksud itu lain yang saya minggu sekali lain malam jumat tanyar tahajud itu lain pulang itu makroh menentukan malam jumat sambil malam jumat tahajud malam lain itu dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala nah kalau sudah kita rutin bangun malam sudah kita rutin bangun malam lalu kita sakit lalu kita kada bangun malam karena sakit tetap kita dicatat sebagai orang yang bangun malam kenapa karena Tuhan tahu andai kata ini sihat ini pasti bangun malam berhubung nyagarin lalu kadang sudah tua uzur sudah sudah tuha kata kau lagi bangun tengah malam sudah kata kau lagi tapi waktu mudanya ini selalu rutin bangun malam jadi walaupun ini tuha tetap dicatat tiap malamnya sebagai orang yang kia mulai kalau kita balang kambingan ada dicatat karena Tuhan tahu Tuhan ini sihir balang kambingan garing pulang makin ada kalau orang yang lagi sihir selalu bangun malam ini garing tetap dicatat oleh Allah sebagai pahala kia mulai masuk surga bergairi hisab Rasulullah menyatakan lagi orang-orang yang masuk surga bergairi hisab itu adalah orang-orang yang tidak dilalaikan oleh usahanya untuk mengingat Allah ini berusaha tapi usahanya itu kadang menganggu dia kadang menghalangi dia zikrullah maksudnya ini berusaha kepada Allah cuma usahanya ini kadang keluar daripada jalur yang diatur oleh Allah satu ini harap ini kadang jujur ini berusaha usahanya lurus sesuai petunjuk Allah yang kedua kadang ketinggalan sesuatu sesuatu yang pardu atau sesuatu sesuatu yang sunnah Rasul karena urusan dagangannya berdagang sampai zuhur silahat sembahyang zuhur berjamaah kalau bini-bini tidak usah pembayang atau apa-apa buka lagi yang berzuhur asar orang azan tutup bayang asar berjamaah nah macam itu dagangannya lurus lawan zikrullah nyakadalalai ini ini orang masuk surga juga di waidri hisap tanpa hisap dan ada pula yang masuk surga tanpa hisap ada juga orang yang dihisap cuma ringan hisapnya kadang berat Allah menghisap cuma hisap itu hisap formalitas siapa mereka itu adalah orang-orang yang semasa hidupnya itu sudah menghisap dirinya dia sebelum mati sudah menghisap dirinya Syedina Umar mengatakan hitunglah diri kamu sebelum dihitung hanya inting itu hitungan atas orang yang menghitung dirinya di dalam dunia diakhirat kadang berat lagi kadang susah lagi orang-orang yang dihisap dengan teliti itu pasti masuk neraka Rasulullah sudah menjelaskan manukisah filhisap udhiba bila orang itu nantinya diteliti hisapnya pasti celaka pasti dia akan disiksa Allah menanyakan berapa umur kita jawab umur 70 pertanyaan yang kedua tiap-tiap orang yang mengalami hisap akan ditanyakan berapa umur 75 65 40 kemudian pertanyaan yang kedua dari umur itu untuk apa engkau habiskan meng pedagang jawab pedagang meng pegawai pegawai negeri petani berhuma buruh buruh orang menuntut ilmu menuntut ilmu orang jadi pengajar jadi pengajar sesuai menjawab dengan apa yang dikerjakan dalam dunia kemudian ditanyakan lagi kamu dapat harta dapat jadi kita dari mana engkau dapat harta itu dari mana nah ditahui diteliti bila sudah diteliti kita pastikan neraka dimana dapat harta disini 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 disambati kemudian kemana engkau menggunakan harta itu kemahasiat kehal yang dibulihkan atau kepada hal-hal yang disunatkan atau kepada hal-hal yang diwajibkan nah kita pun menjawab apa yang kita gunakan harta itu semasa di dalam dunia ini dihitung lagi pulang amal kita nah kalau sudah dihitung satu persatu manusia bakal akan celaka jadi sekurang-kurangnya kita inting hisap itu yang kita cari kalau kawan yang bergeri hisap tanpa hisap kalau masuk bergeri hisap inting hisap dan menghisap itu Allah subhanahu wa ta'ala bisa di tengah-tengah kurang banyak di tengah-tengah kenalan kita kerabat kita kita disidang ditanya jawab dan bisa Allah menghisap hambanya itu di tempat yang tidak diketahui oleh orang lain berduaan lawan tukang hisap Allah subhanahu wa ta'ala siapa orang yang dihisap Allah ini di tempat yang diketahui orang itulah orang-orang yang semasa hidup dalam dunia menutupi aib celak orang lain kalau kita dalam dunia ini menyimpan aib orang kita kadang membuka kesalahan orang kadang membuka aib orang karena Allah menghisap kita pun di tempat orang lain kadang tahu hari itu adalah hari dimana muka menjadi putih berseri dan ada pula yang menjadi hitam gelap hari saat lidah tangan kaki kulit dan kemaluan umat manusia serta seluruh tempat di bumi menjadi saksi atas segala perbuatan mereka itu Allah ta'ala mewahyukani yaum ma'idin tuhaddithu akhbaraha pada hari itu bumi menceritakan beritanya yakni menjadi saksi atas segala perbuatan manusia dan dengan tepat menceritakan waktu dan tempat kejadiannya hari saat umat manusia kembali kepada Allah yang mahasuci kemudian Allah memberitahukan segala yang telah mereka perbuat dan sekiranya kamu melihat ketika orang-orang berdosa itu menundukkan kepalanya dihadapan Tuhan pada sifat itu pada saat itu Allah akan bertanya kepada para rasul dan umatnya sebagaimana wahyu Allah ta'ala sedang kami mengetahui keadaan mereka dan kami sekali-kali tidak jauh dari mereka timbangan hari itu adalah kebenaran keadilan oleh karena hal-hal ini telah disebutkan oleh Abdullah Sayyid Abdullah bin Al-Abi Al-Haddad dalam baik di atas yang berbunyi timbangan dan jembatan yang menakutkan dan mengerikan dan jembatan dan jembatan dan jembatan dan jembatan semoga adil ilum 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton